Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Kamis 3 November 2022, melepas kontingen peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Santri Madrasah Dinia, Porsadin Kabupaten Kebumen yang akan mengikuti Porsadin Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang akan berlangsung dari 3 hingga 5 November 2022 di Kabupaten Kudus. Pelepasan ditandai dengan penghibasan bendera star oleh Wakil Bupati di depan Pendopo Kabumian. Sebelum melepas kontingen, Wakil Bupati memberi arahan kepada kontingen di Ruang Arumbinang Komplek Pendopo Kabumian. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ristawati, Bupati percaya bahwa para peserta yang terpilih mewakili Kabupaten Kebumen merupakan putra-putri terbaik yang memiliki kepribadian kuat, karakter kuat. Untuk itu, Bupati berpesan agar mereka tampil menunjukkan jati diri, karakter, dan kesalahan dengan tetap menjunjung sportifitas. Bupati menilai lomba ini bermanfaat sebagai sarana mengembangkan kemampuan para santri dalam olahraga dan seni. Untuk itu, Bupati berharap terselenggaranya Porsadi mampu mengembangkan keterampilan hidup dan rasa cinta yang islami sebagai wahana yang efektif dalam memberikan pemahaman dan penghayatan ajaran agama kepada generasi muda, sehingga diharapkan mampu menambah rasa cinta terhadap agama islam. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Ibnu Asaduddin mengatakan, dalam Porsadin tingkat Jawa Tengah kali ini, Kabupaten Kebumen mengirimkan 37 peserta bersama 6 ofisial dan pendamping. Nantinya para peserta akan bertanding dalam beberapa cabang lomba, diantaranya lomba pidato bahasa Arab, Tafid Jusama, kaligrafi, dan beberapa cabang olahraga seperti lari, bulu tangkis, dan tenis meja. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan operasional transportasi dari Pemkap Kebumen dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Saya memilih lomba ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan para santri dalam olahraga dan seni. Terselenggaranya, Porsadin mampu mengembangkan kekampilan hidup dan rasa cinta islami sebagai wahana yang efektif dalam memberikan pemahaman dan pengkhayatan ajalan agama kepada generasi muda kita, sehingga diharapkan mampu menambah rasa cinta terhadap agama islam dan membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang sulit serta-sulitkan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.